Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel Di video kali ini saya akan membuat sebuah alat yang sangat bermanfaat dari pipa pelaron bekas Nanti untuk si pipa pelaron bekas ini teman-teman Saya akan jadikan sebuah alat yang sangat berguna dalam kehidupan kita Oke langsung saja kita buat alatnya teman-teman Nanti teman-teman bisa melihat hasilnya Dan teman-teman langsung bisa mencobanya di rumah Oke langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, untuk langkah pertama teman-teman bisa menyiapkan sebuah pipa pelaron bekas Ini untuk ukurannya setengah ini ya teman-teman Nanti untuk panjangnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita Oke untuk proses selanjutnya teman-teman Untuk bagian ujungnya sini kita tutup dengan dakban Lalu kita isi pasir sampai penuh teman-teman Lalu kita tutup lagi dengan dakban lagi seperti ini teman-teman Oke setelah pipanya ini diisi pasir dan sudah ditutup dengan isolasi atau dakban Langsung saja kita bengkokkan dengan cara kita panaskan pada kompor teman-teman Oke langsung saja kita panaskan dan kita bengkokkan teman-teman Oke teman-teman, dirasa sudah lepur langsung saja kita bengkokkan seperti ini Lalu kita lap dengan kain pasah supaya bisa cepat mengeras kembali untuk sipipa pelaronnya teman-teman Oke setelah seperti ini teman-teman kita tinggal buka untuk dakbannya Kita tinggal buang untuk dari pasirnya ini teman-teman Oke setelah pasirnya dibuang hasilnya seperti ini teman-teman Oke langsung saja kita ke proses selanjutnya teman-teman Untuk bagian ujungnya sini kita kasih tanda Nah kira-kira seperti ini tandanya teman-teman Lalu kita tinggal panaskan lagi dan kita press teman-teman Oke setelah seperti ini langsung saja kita press teman-teman Ini dia hasilnya setelah saya press seperti ini teman-teman Mantap ya teman-teman Dan untuk proses selanjutnya teman-teman bisa menyekan sebuah obeng Kita panaskan kita akan melubangi bagian tengahnya sini teman-teman Oke seperti ini teman-teman Oke untuk proses selanjutnya kita tinggal rapikan saja teman-teman Menggunakan dari sebuah ampelas Langsung saja kita rapikan Ini dia teman-teman setelah saya rapikan hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman Sangat mantap luar biasa ya teman-teman Alat ini sudah jadi teman-teman dan sudah siap untuk kita gunakan Dan teman-teman bisa pasang alat ini di luar rumah teman-teman atau di dalam rumah teman-teman Oke langsung saja kita pasang alat ini biar teman-teman bisa melihat hasilnya Nanti teman-teman langsung bisa membuatnya di rumah Oke langsung saja kita pasang Oke teman-teman setelah saya pasang hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman Kita tinggal menancapkan satu buah paku seperti ini Nah kita tinggal bisa pasang seperti ini teman-teman Mantap luar biasa teman-teman Dan untuk fungsi alat ini teman-teman bisa menaruh sebuah jemuran yang sudah kering Misalnya kita tidak cepat untuk melipat kita bisa taruh seperti ini teman-teman Mantap luar biasa ya teman-teman Nah seperti ini Dan ini sangat kuat sekali ya teman-teman Luar biasa seperti ini Dan ini juga bisa dipindah-pindah teman-teman Nah seperti ini Kita bisa taruh dimana saja teman-teman Misalkan ada pakunya seperti ini Luar biasa sangat mantap Tentunya bikin rumah kita jadi lebih rapi dengan cara ini teman-teman Nah jika teman-teman di rumah punya sisa potongan pipa pelaruan bekas Jangan dibuang dulu teman-teman Karena kita bisa menanfaatkan menjadi alat seperti ini teman-teman Mantap luar biasa Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video terbaru dari Kehlong Channel Semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton Jika kalian suka dengan video-video dari Kehlong Channel Terus dukung channel ini dengan cara bantu tekan tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan Ketika Kehlong ini menyajikan konten terbarunya tentunya Oke teman-teman sampai jumpa di konten kreatif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap semoga bermanfaat